Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan training topik 99 pada hari ini hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 kembali teman-teman saya ajak untuk membahas berita terkini teraktual yang sedang dibicarakan oleh publik yaitu terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa jadi ini ada rencana dari Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara yang saat ini di Jakarta mau dipindah ke luar Pulau Jawa dalam hal ini ke Kalimantan dan menurut Menteri PPN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Projonegoro teman-teman rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa ini sudah disetujui, sudah disepakati oleh Presiden Jokowi jadi Jokowi sudah sepakat kalau mau memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan namun Kalimantannya ini biar Jokowi belum bisa menyampaikan ke publik Kalimantan yang mana namun kemarin ada pembicaraan bahwa rencana pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Jokowi dimana tempat tepatnya Kalimantan tersebut jadi pada bulan Agustus ini mau dipublish, mau disampaikan ke masyarakat terkait tempat pindah ibu kota Jakarta ke luar Pulau Jawa tersebut nah teman-teman, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa sebenarnya bukan hal yang baru karena sejak zaman Pak Karno, Pak Soekarno ini sudah ada rencana pemindahan ibu kota negara di Jakarta ke luar Pulau Jawa dan tidak hanya Pak Karno teman-teman, rencana pemindahan itu juga berasal dari Pak Presiden Soeharto juga punya rencana untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke luar Pulau Jawa lalu apa alasan kenapa ada rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Jawa kalau melihat alasan kemarin disampaikan oleh pemerintah karena ada kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa jadi dalam hal ini kesenjangan ekonomi karena selama ini pusat perekonomian itu terpusat di Pulau Jawa sehingga yang terjadi di Pulau Jawa ini terjadi padat penduduk dan tentunya ketika padat penduduk maka tingkat kemacetan juga banyak dan perputaran ekonomi di Jawa ini juga cukup banyak juga jadi memang ada sebab dan akibat jadi akibatnya banyak industri, banyak perusahaan di Pulau Jawa maka yang terjadi kemacetan, polusi ini juga terjadi namun perputaran ekonomi, perputaran uang juga ada di Pulau Jawa inilah yang disebut dengan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa sehingga ada pemikiran dari Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa dalam hal ini ke Kalimantan dan menurut data atau informasi yang telah berkembang selama ini bahwa rencana pemindahan itu ada di Kalimantan ada dua tempat teman-teman sebenarnya yang menjadi target pemindahan ibu kota tersebut yaitu di kawasan Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur kemudian yang kedua ada di kawasan Gunung Mas itu terletak di Kalimantan Tengah jadi ada dua teman-teman target pemindahan ibu kota yang pertama memang di kawasan Bukit Soeharto yang kedua di Gunung Mas di kawasan Kalimantan Tengah jadi antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah nanti mana yang akan dipilih oleh pemerintah dan kalau kita melihat kawasan di Gunung Mas teman-teman ini kawasannya cukup luas sehingga bisa dijadikan tempat pusat pemerintahan jadi memang kawasan yang cukup luas dan bisa mungkin untuk dipakai sebagai ibu kota negara namun di sana juga ada beberapa terjadi banjir yang juga harus ditangani oleh pemerintah untuk memperbaiki irigasinya agar tidak banjir tetapi secara keseluruhan Gunung Mas adalah tempat yang strategis yang bagus jauh dari bencana bencana alam maksudnya jadi memang representatif untuk digunakan sebagai pusat pemerintahan Indonesia nanti dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan nanti itu ternyata akan membawa sekitar 1,5 juta jiwa 1,5 juta orang teman-teman yang akan dipindah atau dibedol dari Jakarta menuju Kalimantan nanti 1,5 juta jiwa itu meliputi adalah pegawai ASN atau PNS juga dari pegawai yudikatif, pegawai legislatif dan pegawai legislatif ini mencapai 200 ribu orang 200 ribu jiwa belum lagi nanti ada TNI dan Polri itu ada 25 ribu orang jadi total nanti akan dibawa ke Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah yang berjumlah 1,5 juta orang jadi nanti akan terjadi pemindahan yang cukup besar yaitu 1,5 juta dari Jakarta atau dari Pulau Jawa menuju ke Kalimantan namun yang menjadi perhatian dari publik dan juga dari pihak terkait tentunya berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun kota baru yang ada di Kalimantan Timur ternyata setelah kita cari referensi teman-teman dana yang diperlukan untuk membangun kota baru yang ada di Kalimantan Timur itu uang yang harus disiapkan pemerintah adalah 33 miliar dolar Amerika jadi 33 miliar dolar Amerika atau setara dengan 446 triliun rupiah yang harus dibawa dari Jakarta dari Jawa menuju ke Kalimantan jadi dana nanti akan digunakan untuk pembangunan di sana sekitar 40 ribu hektare dan dana yang diperlukan memang cukup besar jadi memang pemerintah harus berpikir ulang apakah benar mau dipindah sekarang dengan kondisi ekonomi kondisi APBN yang seperti ini dan tentu harus dipikir apakah perlu sekarang atau nanti atau ini masih dalam tahap perencanaan dulu jadi memang harus direncanakan sematang mungkin jangan sampai nanti di sana terjadi kesalahan terjadi kekeliruan tempat sehingga mengikibatkan jadi kerugian dari pihak pemerintah karena angka 446 triliun itu angka yang cukup besar sekali nah teman-teman bagaimana dengan Jakarta setelah ditinggal penduduknya 1,5 juta orang dari Jakarta menuju Kalimantan menurut Yayat Supriyatna teman-teman selaku pengamat tata kota dia menilai baik dan tidaknya Jakarta setelah ibu kotanya dipindah ke Kalimantan ini tergantung kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta bagaimana Pemprov DKI Jakarta atau mengatur ulang tata latak di Jakarta nanti jadi memang ini PR yang juga cukup besar cukup banyak yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta karena tentunya pemerintah pusat kan meninggalkan gedung-gedung bangunan yang ditinggalkan dan itu harus dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta karena tidak mungkin pemerintah pusat akan menjual asetnya kepada pemerintah daerah ini kan sama-sama pemerintah ini kan tidak mungkin jadi harus dimanfaatkan dan ditata ulang oleh Pemprov DKI Jakarta jadi baik dan tidaknya setelah ibu kota dipindah ini tergantung kepada Pemprov DKI Jakarta dan memang kalau menurut pendapat saya teman-teman ada risiko, ada tanggung jawab yang diempan oleh Pemprov DKI Jakarta ada akibat yang ditimpulkan setelah pindah 1,5 juta orang ke luar pulau jawa yang pasti kalau kemarin 1,5 juta ini hilir mudik beraktifitas di Jakarta tentunya setelah ditinggal akan berkurang 1,5 juta orang jadi motor, mobil yang selama ini beraktifitas tentu akan berkurang polosi, pencemaran lingkungan juga akan berkurang jadi mungkin ini menurut saya Pemprov DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta juga diuntungkan ketika ibu kota dipindah ke luar pulau jawa karena kalau kita melihat Jakarta ini memang sudah cukup padat padat bangunan, padat penduduk sehingga dengan bertambahnya bangunan bertambahnya penduduk tentu akan menyebabkan kerusakan yang ada di lingkungan seperti terjadinya banjir terjadinya banjir tentu akibat misalkan irikasi yang tersumbat itu kan pengaruh dari penduduk masyarakat yang ada di situ jadi tetap ada pengaruhnya jadi dengan berpindahnya ini tentu akan menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menata ulang kota Jakarta menjadi lebih baik lagi jadi kita percaya kepada Gubernur Anies Baswedan untuk bisa membuat kota Jakarta menjadi tempat yang hijau lagi tempat yang sejuk, polisi udara bisa terkurangi menjadi kota yang segar ini harapan kita dan tentunya teman-teman ada pengaruh juga ketika 1,5 juta berpindah dari Jakarta ke luar pulau jawa yang pasti nanti akan muncul pebisnis-pebisnis baru pengusaha-pengusaha baru di tempat baru dan ini adalah akibat yang menguntungkan tentunya dengan berpindahnya penduduk maka aktivitas bisnis akan muncul di Kalimantan jadi pengusaha-pengusaha nanti akan banyak juga di Kalimantan karena menjadi pusat pemerintahan, pusat kota dan tentunya nanti pengusaha-pengusaha juga akan melirik ke sana untuk mengembangkan, untuk ekspansi usaha yang ada di Kalimantan jadi Jakarta tetap berkembang Jakarta tetap tumbuh tetapi ada pertumbuhan ekonomi baru di luar pulau jawa seiring dengan berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan nah itu teman-teman terkait rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke luar pulau jawa dan sekian dulu teman-teman pembahasan pada sore hari ini dan jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati